Aneka masker dipakai masyarakat selama pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran droplet saat komunikasi. Namun kali ini PT. Kretam Komuter Indonesia atau PT. KCI telah menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan penumpangnya tidak boleh menggunakan masker jenis kubah. VP Corporate Communication PT. KCI Anda Purba mengatakan calon penumpang yang dianjurkan menggunakan masker yang efektif menahan droplet atau cairan. Dalam keterangan tertulis pada selasa 15 September 2020 yang dikutip dari kompas.com Anda menganjurkan untuk menghindari penggunaan masker jenis kubah atau penggunaan masker hanya menggunakan buff atau kain untuk menutupi mulut dan hidung saja. Alasannya karena pemakaian masker skubah atau buff hanya 5% efektif dalam mencegah resiko terpaparnya akan debu, virus, dan bakteri. Dalam unggahannya PT. KCI menjelaskan efektivitas jenis-jenis masker. Masker N95 merupakan jenis masker yang memiliki efektivitas tertinggi untuk mencegah dari paparan debu, virus, dan bakteri. Mulai dari 95 sampai dengan 100%. Kemudian masker bedah memiliki efektivitas 80 sampai 95%. Selanjutnya, masker jenis FFPI yang memiliki efektivitas 80 sampai 95% juga. Untuk masker bahan tiga lapis memiliki efektivitas 50 sampai 70%. Sedangkan masker yang paling rendah mencegah risiko paparan adalah masker skubah atau buff dengan efektivitas 0 sampai 5% saja. Untuk masyarakat yang sehat, masker kain yang bagus adalah berbahan katun dan berlapis tiga. Mengapa hal itu penting? Karena kemampuan mengfiltrasi atau menyaring partikel virus itu akan lebih baik dengan jumlah lapisan yang lebih banyak. Dalam hal ini tiga lapisan berbahan katun. Dan masker skubah atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis. Sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker skubah sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area datang hidung sampai dengan mulut dan dagu. Serta rapat di pipi. Demikian kami jelaskan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!